Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Trikora Kota Tidore Kapelawan Seperti yang terlihat saat ini Berbagai persiapan guna penjemputan Kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio Untuk berkunjung langsung ke Kota Tidore Kapelawan Dan saat ini Seperti yang terlihat Kondisi yang ada di Pelabuhan Trikora sendiri Berbagai unsur pimpinan SKPD Maupun wali kota Dan jajarannya TNI Polri Yang sedang menunggu kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio Untuk berkunjung langsung ke Kota Tidore Kapelawan Saat ini dalam kunjungan tersebut Akan diadakan prosesi adat Berupa Joko Hale Atau Injang Tanah Dalam prosesi pertama kali Untuk menjelaskan kaki di Kota Tidore Kapelawan Dan saat ini Seperti yang tergambar Di belakang saat ini Rombongan Jenderal TNI Gatot Nurmantio Sedang berada dalam perjalanan Menuju ke Pelabuhan Trikora Demikian yang dapat saya laporkan Dan terima kasih Jenderal Gatot Nurmantio Berserta rombongan Bertolak dari Pelabuhan Residen Ternate Menuju Pelabuhan Trikora Goto Sekitar pukul 10 pagi Menggunakan kapal patroli TNI KMC Komando Speedboat Napoleon 01 Dan Halmahera 01 dan 02 Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio Mengajak seluruh elemen masyarakat Untuk ikut berperan serta Dalam membantu pemerintah Guna menanggulangi aksi-aksi terorisme Khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara Hal tersebut disampaikan Jenderal Gatot Nurmantio Di hadapan masyarakat adat Dan para bobatoh Kesultanan Tidore Disilah-selah kunjungannya Ke kedatangan Kie Kesultanan Tidore Pada Kamis 8 Juni kemarin Kedatangan Jenderal Gatot Nurmantio Disambut meriah oleh seluruh lapisan Baik pemerintah daerah Pihak Kesultanan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Masyarakat Setempat Sebelum menuju ke datan Kesultanan Tidore Gatot Nurmantio beserta istri Mengikuti prosesi adat Joko Hale Yang dilakukan oleh pihak Kesultanan Tidore Di Pelabuhan Trikora Goto Setelah tiba di kedaton Jenderal beserta rombongan Disambut langsung oleh Sultan Husein Sah beserta Permaisuri Bahannya itu Sebelum acara silaturahmi berlanjut Jenderal Gatot Nurmantio Terlalu bidah hulu mengikuti upacara Pemberian gelar adat Sebagai kapita malamu Nyili gulu-gulu oleh Sultan Tidore Joko Husein Sah Di Ruang Gandaria Kedaton Kesultanan Tidore Usai upacara pemberian gelar adat Panglima Teni Gatot Nurmantio Mengaku bangga menjadi bagian Dari Kesultanan Tidore Ia berharap agar gelar adat Yang diamanatkan kepadanya Dapat dijaga dengan baik Selanjutnya saya dilantik sebagai kapitan Yang jauh disana Maka sebagai kapitan Saya juga memerintahkan disini Seluruh yatidore yang ada di Tidore Maluku Utara ini bersama-sama Menjaga Jangan sampai Maluku Utara ini dimasuki oleh teroris yang dari Filipina Ini saya kutipkan juga kepada para imam dan kepadat Untuk bersama-sama kita mendoakan Agar Maluku Utara khususnya dan umumnya Negara Kesultanan Republik Indonesia aman dari teroris Dan kita semuanya bisa membangun Karena negara kesatuan Republik Indonesia Yang mayoritas adalah muslim Sebagai contoh dunia Bahwa kita adalah muslim yang rahmatan dan alami Sementara itu Wali Kota Tidore Kepulauan Kapten Ali Ibrahim Menuturkan Bahwa kerjasama antara pemerintah daerah Bersama unsur tenis selama ini Berjalan dengan baik Wali Kota berharap Kehadiran Panglima TNI Jenderal Gatot Nunrmantio Dapat memotivasi seluruh jajanan TNI Untuk semakin berperan aktif Dalam menegakkan stabilitas keamanan Dari berbagai ancaman terorisme Hal senada juga diutarakan Joe Sultan Husein Shah Dalam kesempatan itu menjelaskan Bahwa Kesultanan Tidore Banyak melahirkan tokoh-tokoh Yang telah memperjuangkan persatuan Dan kesatuan negara Republik Indonesia Terutama dalam menghadapi bangsa penjajah Di bawah pimpinan Sultan Nuku Usai silaturahmi Panglima TNI Jenderal Gatot Nunrmantio Beserta rombongan Akhirnya kembali ke Ternate Melalui Prabu Atrikora Dan selanjutnya menuju Kepalu, Poso, dan Tarakan TNI Jenderal Gatot Nunrmantio